Ini merupakan video dokumentasi penjelasan alat detektor gas amonia dengan tampilan LCD 16x2 karakter, kemudian disini adalah sensor MQ135 untuk deteksi gas amonia NH3 dengan satuan ppm, kemudian bagian atas ini merupakan buzzer, kemudian box ini menggunakan box plastik untuk tempat komponen, kemudian pada bagian kiri adalah potensiometer, fungsi dari potensiometer ini adalah untuk mengatur set point nilai acuan untuk sensor MQ135, kemudian soket DC input 9V USB port untuk memprogram alat ini menggunakan microcontroller Arduino Uno, kemudian pada bagian kanan ini merupakan soket tegangan untuk water pump, jadi disini ada pompa air fungsinya untuk menetralkan area yang membaca nilai amonia yang cukup tinggi, oke, seperti itu, kita akan coba buka bagian dalam, kita akan coba cek, oke, ini bagian dalamnya, tampak terlihat disini, LCD 16x2 menggunakan E2C backpack, dimana ada urutan kabel hitam, putih, abu-abu, dan ungu, dimana kabel hitam itu ground, dan putih itu VCC 5V, jadi hitam dan putih masuk ke Arduino untuk tegangan LCD-nya, kemudian kabel abu-abu itu masuk ke SDA atau serial data, kabel abu-abu diteruskan disini masuk ke pin analog 4 Arduino, karena analog 4 Arduino itu adalah pin SDA, kemudian kabel warna ungu dari E2C LCD masuk ke analog 5 dari Arduino Uno, karena disini adalah SCL, serial clock dari protokol E2C Arduino ke E2C dari LCD display. Berikutnya komponen lainnya yang ingin saya jelaskan adalah bagian potensiometer memiliki 3 buah kabel, kabel berwarna abu-abu, merah, dan urin, dimana kabel berwarna abu-abu, saya koreksi, kabel berwarna coklat, dan merah, dimana coklat itu ground, merah itu tegangan, juga masuk ke input tegangan Arduino. Oke, dia masuk ke bagian belakang disini, kemudian kabel berwarna orange, dia masuk ke analog 1. Fungsi dari potensio ini adalah untuk mengatur pembacaan dari sensor MQ135. Kemudian komponen lainnya adalah relay, drive relay ini adalah nanti akan menyalakan dan mematikan pompa air. Di sini pompa airnya disimulasikan, water pump 12V, nanti cara pemasangannya adalah seperti ini. Kemudian ada input tegangan 9V untuk menyalakan pompa air. Oke, pin relay dia masuk ke digital 3 berwarna urin, warna coklat itu ground, warna merah itu tegangan. Kemudian anak kontaknya terhubung ke normally open. Oke, sebelah kanan, ini adalah pin normally open, ini merupakan pin tengah atau common pin bersama dari driver relay. Kemudian kabel berwarna hijau masuk ke pin tengah, warna merah dia tersumber langsung ke pompa. Seperti itu, jadi hijau ke terminal tengah, kemudian merah ke terminal normally open. Seperti itu, kemudian disini ada tegangan input untuk menyalakan pompa. Itu ada putih dan hitam, dimana kabel putih itu masuk ke kabel hijau sebagai sumber tegangan yang di bypass atau dikontrol nanti menggunakan relay. Kemudian kabel hitam ini ground, dia langsung terhubung ke ground dari soket input water pump. Oke, itu sudah mengenai kabelnya. Berikutnya ada kabel lagi, disini adalah sensor MQ135, sama urutan kabelnya ada coklat, merah, orange, dimana coklat dan merah itu masuk ke tegangan input Arduino. Disini letaknya, kemudian warna orange masuk ke analog 0. Jadi sensor MQ135 itu masuk menjadi inputan untuk pin analog 0, untuk dibaca nilainya. Oke, kemudian disini ada buzzer, dimana buzzer berwarna merah masuk ke pin digital 2, kemudian yang hitam masuk ke ground di dekat pin 13. Seperti itu. Oke. Jadi, ini adalah soket input USB, ini adalah soket input adapter. Seperti itu, jadi kita akan coba pasang lagi alatnya. Oke, sudah terpasang dengan rapi. Yang tertarik dengan produk ini, bisa baca di deskripsi, saya akan berikan link untuk pembelian produk ini. Jadi, ini adalah produk custom, dimana bisa menyalakan pompa air jika nilai NH3 konsentrasi gas amonia di atas dari 70 ppm. Oke, seperti itu. Oke, kita akan langsung coba sebentar lagi. Oke, sebelum kita uji coba, dibutuhkan 2 buah adapter, kita bisa pakai 12 dan 9. Dalam pengujian ini, saya menggunakan 2 buah adapter 9V, pertama masuk ke input dari Arduino, kemudian yang untuk menyalakan pompa air, masuk ke sebelah kanan atau soket kanan. Oke, kemudian ini adalah pompa airnya. Pertama kita pasang dulu pompa airnya, merah dengan merah, hitam dengan hitam. Oke, kemudian kita akan siapkan, oke kita akan buat dia berdiri sedikit seperti itu. Kemudian kita akan buka kabel adapter, kemudian kita hubungkan, kemudian kita juga buka kabel adapter untuk menyalakan pompa air. Oke, mengapa menggunakan 2 adapter? Karena tegangan dari pompa air itu adalah motor DC menghasilkan GGL induksi yang bisa mempengaruhi atau merestat Arduino Uno, LCD, dan komponen lainnya. Makanya tegangan harus dipisah, seperti itu. Bisa saja dihubungkan, tapi risikonya adalah adanya tegangan balik yang bisa merusak cepat atau lambat, dia bisa merusak Arduino nantinya. Oke, nanti dalam pengaplikasian pembacaan gas amonia, karena kita tahu gas amonia adalah senyawa yang sangat menyengat, bau yang dihasilkan dari kotoran unggas, kalau kotoran unggas seperti ayam, makanya implementasi dari detektor gas amonia ini biasanya dikandang ayam. Seperti itu di area pertenangkan. Karena saya tidak memiliki aroma yang cukup menyengat dari gas amonia, saya akan menggunakan di sini, saya dapat referensinya di Wikipedia, bisa dibaca di sana. Saya akan kombinasikan di sini adalah ada asam fosfat 10%, saya campur dengan kalium hidroksida. Kemudian saya ada nutrisi, saya memiliki cairan nutrisi untuk pohon, itu saya campur nanti, kita kocok, kemudian dicampur. Kemudian saya akan letakkan di tisu dan kita akan coba oles di sensor MQ135, seperti itu. Kita akan oles, kita akan tes pembacaannya. Oke, seperti itu sih ilustrasinya. Oke, kita akan coba langsung. Pertama, saya akan pasang adapter untuk pompa airnya. Oke, kita tunggu dulu. Kemudian saya akan nyalakan alatnya. Yang terjadi pertama, dia akan menampilkan pembacaan di LCD. Oke, kita tunggu beberapa saat. Kita jepit dengan ini, biar tidak gampang jatuh. Waiting 10 second, jadi sekarang adalah proses heating. Awalan dia suaranya akan sangat keras, seperti itu. Kita lihat nilai NH3 pertama tadi, di atas 80, itu adalah normally, walaupun dia belum mendeteksi gas amonia, dia nilainya sudah cukup tinggi. Itu karena proses kalibrasi di sensornya. Oke, kita setting. Ini adalah potensiometer. Saya akan setting. Tangan sebelah kiri saya memutar potensiuk knob. Saya akan setting nilainya di 0, tapi dia akan terus menurun, jadi saya akan tambahkan nilainya mungkin sekitar 15. Kita lihat. Secara bertahap dia akan turun, 14, 13, dan seterusnya. Idealnya, detektor gas amonia ini akan sangat stabil di rentang waktu 20-25 menit setelah dinyalakan. Jadi dia baru benar-benar stabil di nilainya 0. Jadi jika nilainya terus turun, kita harus setting lagi. Contoh, sekarang nilainya sudah di 3 ppm. Kita tunggu. Dia akan turun nanti menjadi 2. Oke, sudah 2 ppm. Kemudian dia akan turun menjadi 1 ppm. Oke, 1 sudah. Kemudian dia akan menuju 0 ppm. Oke, nah yang terjadi adalah ketika nilai atau ketika sensor belum stabil dalam kondisi terkalibrasi, maka nilai akan terus turun. Hingga kurang lebih 25 menit, baru benar-benar stabil, baru kita set point dia nilainya di 0. Baru ketika nilainya sudah di 0, baru alat ini bisa ideal untuk diuji coba. Seperti itu. Nah, sekarang sudah min 2. Kita kondisikan saja. Saya buat dia nilainya di 2. Oke, kemudian saya akan campur 2 larutan ini. Oke, sebelum dicampur saya akan pindah. Saya menggunakan. Oke, seperti itu. Kita akan campur dulu. Setelah itu nilainya sudah di 1. Kita campur dengan cairan nutrisi terkonsentrat. Saya campur dulu asam fosfat. Kemudian ada kalium hidroksida. Kemudian kita coba dekatkan disini. Oke, kita lihat. Dia naik menjadi 53. Oke, kita akan kibas-kibas. Kita lihat hasilnya. Oke, lihat nilainya naik 100. Oke, seperti itu. Kenapa pompa air belum menyala? Karena saya lupa menyalakan adaptornya. Oke, sekarang sudah menyala. Kita akan tes lagi sekali. Saya akan campur sedikit. Kemudian kita akan kibas-kibaskan. Oke. Kita lihat pompa air menyala. Oke, kita tes sekali lagi. Oke, seperti itulah prinsip kerja alat ini. Jadi, kalau nilainya sudah tinggi. Kita biarkan saja. Dia akan turun dengan sendirinya. Oke, saat ini pembacaan nilai ppmnya menjadi 20 sekian. Kita tunggu beberapa saat lagi. Oke. Kita coba tes lagi sekali. Oke. Oke, saya rasa sudah cukup. Berikutnya adalah video penjelasan program dari saya. Sekian dan terima kasih.